Intro Usai dilantiknya jejaran Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Pendidik Dasmen, Abdul Muti mengomentari beberapa hal tentang pendidikan yang akan dikaji kementeriannya. Beberapa di antaranya yakni penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi, kurikulum merdeka hingga meningkatkan kualitas guru. Menganggapi hal itu, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang atau UNES, Edi Subhan menyebutkan hal itu perlu dikaji ulang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendik Dasmen, Abdul Muti mengatakan di awal jabatannya akan lebih banyak mendengarkan aspirasi publik. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ia akan menampung aspirasi-aspirasi tersebut setidaknya satu bulan lamanya. Sembari menentukan kebijakan pendidikan yang strategis, Abdul telah menanggapi beberapa hal soal pendidikan yang akan dikaji oleh kementeriannya, seperti diantaranya penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi, kurikulum merdeka hingga meningkatkan kualitas guru. Ada pun tiga kebijakan yang akan dikaji ulang oleh kementerian dasmen yakni kurikulum merdeka, sistem penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi, dan penghapusan ujian nasional atau UN yang masih menjadi pro kontra. Menanggapi hal itu, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang atau UNES, Edi Subhan mengatakan bahwa kebijakan baru perlu adanya pengkajian ulang. Ia menyebutkan jika dikembalikannya sistem UN di tingkat SD hingga SMA, maka perlu dikaji ulang, sehingga perlu melibatkan banyak pihak dari bidang pendidikan untuk melakukan riset. Sementara soal sistem zonasi, Edi menjelaskan bahwa sistem tersebut memiliki persoalan yang kompleks. Menurutnya sistem zonasi akan berjalan dengan baik jika pemerintah lebih memperhatikan fasilitas dan kualitas sekolah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada pelabelan sekolah favorit atau yang lainnya. Mereka perlu membalikkan ujian nasional dan seterusnya, itu perlu kajian, perlu riset, perlu undang banyak pihak untuk berbicara, terutama orang-orang yang memang dikidang pendidikan, harus ada pakar perikulumnya, pakar teknologi pendidikan, pakar pedagogik, filosof pendidikan juga perlu dilibatkan, dan seterusnya untuk bisa melihat secara lebih komprehensif. Pertama mesti gitu dulu, jadi jangan langsung membuat keberakan. Kemudian yang kedua, beberapa kebijakan yang sifatnya komperperensi yang memang perlu di-list dan dibuat list of priority, yang kemudian perlu diselesaikan lebih dulu. Setelah satunya sistem zonasi, perikulum merdeka, kesejahtera guru pasti. Soal sistem zonasi misalnya, kita bisa lihat banyak protes, banyak protes, karena dianggap ini menjadi salah satu sempat yang mendowngrade kualitas siswa juga kan, selain soal apa namanya, harus nanya kelas semua, padahal sebenarnya mulai di guru-guru merdeka, nggak gitu juga gitu ya. Kalau di guru-guru merdeka, boleh nggak naik kelas sebenarnya, boleh nggak naik kelas, asal palit. Misalnya dari lima mata pelajaran itu memang jelek semua, yaudah nggak sih dinaikin gitu ya. Tapi kalau yang jelek, satu, dua, naik dong, tapi ada pengayaan, yang nggak ada ya. Hafifah Nurhasana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!